Suling Emas Naga Siluman, Jilip 25 Pulau Kim Chow Atu terletak di Laut Kuning, beberapa mil jauhnya dari muara Sungai Huai Dari tepi pantai hanya nampak sebagai sebuah titik kecil saja kalau laut sedang tenang Dan kalau orang naik perahu layar, maka dalam waktu 4-5 jam akan sampai di pulau itu Kota Tung King berada tidak jauh dari muara itu Dan pada hari itu kota Tung King yang berada di lembah Sungai Huai nampak lebih ramai daripada biasanya Memang kota ini sedang diramaikan oleh tamu-tamu yang hendak berkunjung ke pulau Kim Chow Atu Pembesar setempat, yaitu kepala daerah Tung King ikut menjadi sibuk pula Karena hari itu pangeran Tian Leong juga datang berkunjung bersama pasukan pengawalnya yang berjumlah 2 losin orang Seng pangeran yang biasanya suka melakukan perjalanan secara menyamar itu Sekali ini karena menerima undangan resmi, berkunjung sebagai pangeran dan tentu saja dikawal dan mengendarai kereta yang indah Karena hari telah menjadi senja ketika tiba pangeran itu memutuskan untuk bermalam di kota Tung King Dan tentu saja kepala pengawal langsung membawa kereta menuju ke gedung kepala daerah yang menjadi sibuk bukan main Pangeran mahkota sendiri yang datang bertamu, tentu saja dia menjadi sibuk Namun alangkah bingung dan herannya ketika pangeran itu dengan suara tegas melarang dia terlalu menyibukkan diri Hanya cukup kalau dia diberi sebuah kamar biasa dan makan malam biasa pula Menolak untuk diberi hidangan apalagi ditemani wanita Baru sekali ini selama hidupnya Lu Tai Jin, kepala daerah kota Tung King itu, mendengar dan bahkan menghadapi sendiri seorang pangeran Bahkan pangeran mahkota pula, yang mau tidur di kamar biasa, makan biasa pula dan menolak hiburan dan wanita Di samping kebingungan dan keheranannya, dia pun merasa kagum sekali Diam-diam dia memperoleh kenyataan akan kebenaranan berita bahwa Seng Pangeran mahkota ini adalah seorang pemuda yang sederhana, terpelajar, pandai dan tidak suka akan kemewahan yang berlebihan Tidak suka berfoya-foya sebagaimana lajimnya para pangeran dan pembesar lainnya Tentu saja para pengawal mempersiapkan diri, menjaga keamanan pangeran mahkota itu Dan karena pasukan pengawal ini adalah pengawal dalam istana Maka pakaian mereka yang berwarna biru dan berselamkan benang emas itu amat indah dan megah Selain itu, mereka adalah pasukan pengawal pilihan Dengan tubuh tegap-tegap dan wajah tampan-tampan, mengagumkan semua orang, juga mendatangkan kesenangan Sementara itu, di sebuah rumah makan kecil di sudut kota, malam itu terdapat tiga orang laki-laki yang makan minum sambil bercakap-cakap dengan suara berbisik-bisik Biarpun tiga orang itu berpakaian biasa saja, akan tetapi sikap dan keadaan mereka tentu menimbulkan kecurigaan mereka yang berpemandangan tajam Seorang di antara mereka adalah seorang kakek yang usianya tentu sudah ada enam puluhan tahun Pakainya seperti penduduk biasa saja, akan tetapi matanya tinggal yang sebelah kanan saja karena yang sebelah kiri telah putar Tubuhnya tinggi besar dan sikapnya perkasa, kunci rambutnya yang masih panjang hitam itu besar melingkari lehernya Meski kelihatan mengenakan pakaian biasa saja, namun sesungguhnya orang ini dia bukanlah orang biasa Melainkan seorang tokoh Kang Owi yang cukup terkenal, terutama sekali di daerah Provinsi Hopi Karena dia dahulu adalah seorang jagoan yang dipercaya oleh Gubernur Hopi Dia berusia 61 tahun, bernama Leong Bo dan julukannya adalah Tok Gan Sin Tiang, Tangan Sakti Matu, Tunggal Sekarang Leong Bo telah pensiun dan hidup sebagai petani, akan tetapi dia masih selalu aktif dalam dunia Kang Oong Sebagai seorang yang disegani dan disamping kegagahannya sebagai pendekar, juga ia masih amat setia kepada kerajaan Orang kedua dan ketiga adalah tokoh-tokoh Siao Lim Pai, dua orang kakak beradik berusia kurang lebih 50 tahun yang memiliki ilmu silat Siao Lim Pai yang tinggi Kedua orang tokoh Siao Lim Pai ini menjadi utusan untuk menyelidiki keadaan Kaisar Yong Cheng karena terdengar desas-desus bahwa setelah menjadi Kaisar, maka Yong Cheng yang pernah menjadi murid Siao Lim Pai itu banyak melakukan penyelewengan-penyelewengan Meskipun Yong Cheng kini telah menjadi Kaisar, Siao Lim Pai berhak untuk menyelidiki kelakuannya dan kalau ternyata murid Siao Lim Pai itu melanggar larangan-larangan, maka Siao Lim Pai berhak untuk mengeluarkan dari perguruan sebagai seorang murid yang melakukan pelanggaran Oleh karena itu, para pimpinan Siao Lim Pai mengutus Siong Tek dan Siong Lun, dua orang kakak beradik itu, untuk melakukan penyelidikan di kota raja Mereka memperoleh kenyataan bahwa memang benar murid Siao Lim Pai yang telah menjadi Kaisar itu melakukan banyak pelanggaran, diantaranya yang paling parah adalah menguasai istri orang dengan jalan kekerasan Memang ada beberapa kali Yong Cheng merampas istri orang, yaitu pejabatnya sendiri, yang kecantikannya membuatnya tergila-gila Maka mereka lalu melaporkan kepada para pimpinan Siao Lim Pai dan dengan suatu upacara antara pimpinan, Yong Cheng dinyatakan sebagai murid murtad dan tidak diakui sebagai murid Siao Lim Pai lagi Selain kenyataan ini, juga dua orang saudara Tsong melaporkan tentang kebaikan-kebaikan Pangeran Mahkota Tian Leong Oleh karena itu, mereka diberi tugas untuk bersama dengan para pendekar lainnya yang diam-diam melakukan perlindungan kepada Pangeran Mahkota yang banyak melakukan perjalanan secara menyamar itu Memang Pangeran Tian Leong banyak melakukan perjalanan menyamar sebagai rakyat biasa Dengan care ini ia dapat bergaul dengan rakyat kecil, mendengarkan percakapan mereka, pendapat mereka tentang pemerintah dan dia pun mendengar celaan-celaan yang ditujukan kepada Kaisar Dan karena tanpa setaunya banyak pendekar sakti yang diam-diam melindunginya, maka tiap kali terjadi malapetaka yang hendak menimpanya, selalu dapat dihalau sehingga orang-orang mulai menanam kepercayaan yang bersifat tahil Yaitu bahwa Pangeran Mahkota itu telah dijaga oleh malaikat, dan ini menjadi tanda bahwa dia benar-benar seorang calon Kaisar yang hebat Tiga orang yang kini bercakap-cakap di rumah makan itu adalah tiga orang perkasa yang diam-diam melakukan perlindungan kepada Pangeran Tian Leong Mereka sedang berbisik-bisik dan berbicara dengan serius, dengan nada suara penuh khawatir Benarkah penyelidikan kalian itu si Matu satu bertanya sambil menoleh ke kanan-kiri, memperhatikan dengan sapuan pandang matanya yang tinggal satu ke seluruh sudut, takut kalau-kalau percakapan mereka didengar orang lain Benar, Leong Long Hiong, kami sudah menyelidiki dengan seksama Semua itu benar digerakan oleh Sam Taihou S.S.T.T.T., hati-hati kalau bicara Leong Bo bangkit dan kembali memeriksa ke seluruh ruangan Tidak, tidak ada yang mencurigakan dan dia pun duduk kembali Apa kau bilang, Sam Taihouang? Nama Sam Taihouang memang amat menakutkan banyak orang, seolah-olah nama itu dapat mendatangkan bencana, walaupun hanya disebut saja Memang pengaruh dan kekuasaan Sam Taihouang ini besar sekali, dan dia amat bengis sehingga banyak sudah orang-orang yang dianggapnya bersalah terhadapnya harus menerima hukuman yang mengerikan Bahkan Kaisar sendiri pun agaknya sudah tidak mampu mencegah segala perbuatan Sam Taihouang yang mempunyai banyak jagoan yang tangguh Seorang menteri, yaitu Menteri Kim sebagai Menteri Kebudayaan, beberapa bulan yang lalu pernah berani mengecam nenek yang menjadi ibu suri ketiga ini di depan Kaisar Dan apa yang terjadi kemudian? Beberapa malam sesudah itu, Seng Menteri tewas di dalam kamarnya, bersama istrinya dan tiga orang putranya dan tiada seorang pun tahu siapa pembunuhnya Akan tetapi Kaisar tidak memerintahkan penyelidikan tentang pembunuhan ini dan dengan lantang Sam Taihouang berkata kepada siapa saja yang kebetulan dijumpainya bahwa itulah hukuman bagi menteri yang lancang mulut itu Masih banyak orang-orang yang harus tewas dalam keadaan mengerikan karena berani menentang Sam Taihouang sehingga namanya merupakan sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan Itulah sebabnya ketika Ciong Teg menyebut nama Sam Taihouang, Li Yongbo menjadi terkejut dan khawatir sekali, maklum betapa bahayanya kalau nama ini disebut-sebut Lalu dia berbisik, bertanya dengan hati tertarik, apakah yang sesungguhnya terjadi? Agaknya Sam Taihouang telah mampu mempengaruhi Kaisar sehingga percaya kepada nenek itu jika pangeran Tian Li Yong dianggap sebagai pengundang datangnya bahaya bagi pribadi Kaisar sendiri Karena itu, persekutuan antara mereka sudah memutuskan untuk mengenyahkan pangeran itu atau paling tidak membatalkan dia sebagai calon pengganti Kaisar Ahaha, mana mungkin? Pangeran itu adalah putra Kaisar sendiri bantah si Matusatu Itulah anehnya Bekas murid Syaul Impai yang murtad itu ternyata sudah berubah menjadi seorang pria lemah yang tunduk di bawah kekuasaan mulut manis seorang wanita cantik yang sudah membuatnya tergila-gila Selirnya yang ketiga, yang juga mempunyai seorang putra itulah yang menjadi senjata ampuh Sam Taihou untuk menjatuhkan hati Kaisar Dan agaknya Kaisar juga telah setuju untuk menggantikan pangeran mahkota dengan pangeran yang usianya baru 5 tahun itu, putra dari selir ketiga itu Dan semua ini adalah hasil bujukan Sam Taihou yang telah mengerahkan banyak tokoh kaum sesat untuk membantunya Kabarnya malah Imkan Gerooke telah dapat diperalatnya Airh, berbahaya sekali kalau begitu Dari mana kalian dapat memperoleh semua rahasia kerajaan ini? Seorang murid keponakan kami, murid Syaul Impai, kebetulan kini menjabat pangkat komandan muda dalam pasukan pengawal dalam istana Dialah yang sudah melakukan semua penyelidikan itu untuk kami Sebab sebagai murid Syaul Impai dia menganggap hal itu sebagai tugas sucinya untuk menyelidiki kelakuan murid Syaul Impai yang telah menjadi Kaisar itu Henin sejenak dan ketiga orang itu tenggelam dalam lamunan masing-masing Mereka tahu akan adanya bahaya besar berhadapan dengan kekuasaan di tangan nenek iblis yang berkuasa di istana itu Akhirnya Tok Ganshin Chiang Leongbo bertanya Menurut kalian, apakah yang akan terjadi dan bahaya apa yang mengancam diri pangeran? Lalu disambungnya dengan nada suara gentar Apakah kalian kira Imkan Gerooke sendiri akan turun tangan? Dua orang kakak beradik itu saling pandang lalu mengjeleng kepala Kami rasa hal itu tidak akan mungkin terjadi Kata Chiang Lun ini bukan urusan kecil Dan mereka sudah dikenal di dunia Kang Ou Kalau mereka berani turun tangan sendiri mengganggu pangeran Tentu seluruh orang gagah di dunia Kang Ou akan mencarinya Dan mereka tentu tak akan berani menghadapi resiko sehebat itu Tidak, mereka tentu hanya akan mengiring orang yang tidak terkenal Biarpun sudah dapat dipastikan suruhan mereka itu tentu amat lihai Oleh karena itu, kita harus siap siaga dan berhati-hati Menurut penyelidikan kalian, apa yang akan mereka lakukan terhadap pangeran? Entah, hal itu kami belum dapat mengetahuinya Akan tetapi yang kami tahu adalah bahwa sebelum pangeran berangkat Sam Taihou mengadakan pertemuan dengan Im Kan Gero Oke Yang diwakili oleh Toa Oke sendiri Dan murid keponakan kami itu hanya dapat menangkap Bahwa mereka telah membicarakan tentang kepergian pangeran ke Kim Chow Atu ini Maka agaknya di Kim Chow Atu itulah akan terjadinya hal-hal yang penting Kabarnya pemilihan suami oleh Shanti Dewi itu dilakukan dengan sayang bara ilmu silat pula Nah, agaknya itulah kesempatan untuk mencelakai pangeran Betapapun juga, kita tidak boleh lengah Baiknya Seng Pangeran juga dikawal oleh sepasukan pengawal yang baik Pasukan pengawal Garuda itu boleh diandalkan dan setia Kita harus menyamar sebagai tamu-tamu di Kim Chow Atu dan selalu membayangi pangeran Kata Leong Bong Setelah selesai berunding dan makan, mereka membayar makanan Lalu meninggalkan rumah makan itu dengan berpencar Memang mereka bekerja melindungi pangeran Kian Leong secara berpencar Agar lebih leluasa bergerak dan tidak mudah diketahui oleh pihak lawan Apa yang sesungguhnya terjadi di dalam istana Kaisar? Rakyat banyak tak mengetahui karena segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga Kaisar Amat dirahasiakan dan dari luar nampaknya bahwa kehidupan keluarga Kaisar itu tenang-tenang saja Bergelimang kemuliaan, kekayaan dan kemewahan Serta selalu riang gembira dan tenggelam dalam hiburan-hiburan Akan tetapi, sesungguhnya kehidupan seorang Kaisar Tiada bedanya dengan kehidupan seorang petani biasa Bahkan kalau dipandang bukan dengan ukuran kesenangan duniawi Maka kehidupan keluarga petani jauh lebih tenteram dibandingkan dengan kehidupan keluarga Kaisar Kehidupan keluarga Kaisar penuh dengan konflik yang selalu disembunyikan Di balik senyum dan tata cerusopan santun yang berkelebihan Orang yang berlutut di depan Kaisar dengan day dibentur-benturkan pada lantai dengan penuh hilmat dan hormat Yang mulutnya mengucapkan ban-ban SWE, hidup selaksa tahun Sebagai pengucapan penghormatan dan pujian bagi Kaisar Yang dari ujung rambut sampai pangkal sepatu membayangkan kesetiaan, penghormatan dan kebaktian Mungkin saja di balik semua itu menaruh dendam yang amat mendalam Dan antara keluarga Kaisar, di antara selir-selir dan putra-putra Yang kesemuanya hidup menurut adat istiadat dan tata keristana Hampir semua menggunakan sikap sebagai pakaian saja Di sebelah dalam terdapat hati yang bermacam-macam Penuh ambisi, penuh pamrih, penuh iri, penuh dendam dan persaingan Konflik terjadi setiap saat, akan tetapi hanya terjadi di dalam batin saja Sam Taihou adalah ibu suri ketiga yang sudah nenek-nenek Namun masih memiliki ambisi yang besar sekali Kegagalan dua orang pangeran leong dalam pemberontakan mereka Bahkan yang disusul oleh kematian mereka Diam-diam menikam perasaan Sam Taihou yang pada waktu mudanya amat sayang Kepada dua pangeran yang menjadi adik iparnya itu, adik ipar tiri Akan tetapi tentu saja sakit hati ini dipendamnya di dalam hati Oleh karena itu, dia lalu menaruh dendam mendalam kepada Milana dan keluarga Pulau Es Yang dianggap menjadi biang kela di kegagalan gerakan dua orang pangeran itu Juga, dia ingin menanamkan kekuasaannya di dalam istana Maka dia pun berhasil mendekati Kaisar Yung Cheng Kaisar ini di waktu mudanya adalah seorang pangeran yang gagah perkasa Bahkan pernah menjadi murid dalam Siaulim Si Mempelajari ilmu-ilmu silat Siaulim Pai yang tangguh Akan tetapi setelah menjadi Kaisar Setelah seluruh kekuasaan negara berada di tangannya Dia menjadi mabok akan kekuasaan Mabok pula akan penjilatan dan sanjungan Mulai lenyaplah sifat-sifat gagahnya dan mulailah dia menghambakan diri pada kesenangan-kesenangan yang menumpuk nafsu-nafsu menjadi majikan dari batinnya Banyak sudah para pemimpin atau pembesar yang menasehatinya dengan halus dan kadang-kadang nasihat itu ada manfaatnya pula, mengingatkannya Akan tetapi, di samping mereka yang menasehatinya Lebih banyak pula yang menjilat-jilatnya dan mendorongnya untuk berenang dalam kesenangan Karena hanya dengan demikian itu sajalah para penjilat dapat melihat Kaisar menjadi lemah sehingga mereka itu dapat meraja lelah Di antara para penasehatnya, majulah Pangeran Yung Hwa Seorang pangeran yang tadinya amat dekat dengan Kaisar Yung Cheng sewaktu masih pangeran Akan tetapi, pengaruh nasihat Pangeran Yung Hwa ini kalah oleh pengaruh bujukan-bujukan yang mulai dilancarkan oleh Sam Tai Hong yang mendekati Kaisar sebagai putra tirinya itu Dan Ibu Suri ketiga ini bahkan memasukkan racun bisikan bahwa Pangeran Yung Hwa agaknya iri hati dengan kedudukan kakaknya Dan akibatnya, Pangeran Yung Hwa lalu diangkat menjadi gubernur di wilayah barat, di Provinsi Secuhan yang jauh Namanya saja diangkat dan diberi kedudukan, tapi sebetulnya itu merupakan suatu pembuangan agar Pangeran itu jauh dari istana Demikianlah keadaan di istana Kegilaan para penjilat dan pembujuk yang dikepalai oleh Sam Tai Hong itu semakin berani saja, makin gila sehingga mereka tidak segan-segan untuk mulai mengutik-utik kedudukan Pangeran Mahkota Kian Leong Untuk melakukan ini, Sam Tai Hong mempunyai pembantu yang amat baik, yaitu selir ketiga dari Kaisar Yung Cheng Selir cantik jelita yang dirampasnya dari tangan seorang pembesar istana pula Selir ini mempunyai seorang putra yang usianya sudah 5 tahun, maka tentu saja dia pun berambisi untuk melihat putranya itu menjadi putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan Kaisar Melihat kesempatan ini, Sam Tai Hong yang merasa tidak senang kepada Pangeran Kian Leong yang tidak dapat didekatinya, bahkan yang berani menentangnya secara terang-terangan Mulailah nenek ini untuk menghasut dan menjauhkan hubungan antara ayah kandung dan putra mahkota ini, antara Kaisar dan putra mahkota Kian Leong Demikianlah keadaan di dalam istana, di mana terjadi persaingan dan pertentangan hebat tanpa diketahui oleh rakyat jelata Bahkan hanya beberapa orang tertentu saja di istana yang mengetahui akan hal ini, dan yang mengetahui tidak berani membuka mulut untuk bercerita kepada siapapun, bahkan kepada anak istri pun tidak berani Karena kalau sampai ketahuan oleh pihak yang bersangkutan, tentu mereka tidak akan mampu menyelamatkan nyawanya, bahkan mungkin nyawa keluarganya pula Pangeran Kian Leong sendiri bukan tidak tahu akan segala konflik yang terjadi di dalam keluarga ayahnya Itulah sebabnya dia merasa tidak betah dan muak berada di istana yang dianggapnya sebagai sumber segala kepalsuan, penjilatan, kepura-puraan dan iri hati Di mana setiap saat terjadi persaingan untuk mencari muka kepada Kaisar dan terdapat perebutan kekuasaan yang sangat memuakan hatinya Dia lebih senang merantau dengan menyamar sebagai orang biasa, bergaul dengan rakyat jelata, tanpa pengawal, tanpa ada yang tahu bahwa dia adalah pangeran mahkota Dengan kera demikian pangeran ini pernah bekerja membantu nelayan, petani dan sebagainya Dan tentu saja seringkali dia terancam bahaya, akan tetapi selalu saja ada bintang penolong yang menolongnya dengan sembunyi Ketika pangeran ini mendengar tentang Shantidewi, hatinya tertarik dan dia pun datang berkunjung ke Kim Choa Tu Bukan menyamar, tetap sebagai pangeran akan tetapi secara sederhana Dan dalam pertemuan itu, kedua pihak merasa amat kagum Pangeran Tianlong kagum sekali melihat seorang wanita yang sedemikian cantik jelitanya Berdarah bangsawan bahkan puteri dari Raja Butan Dengan kecantikan seperti bidadari, juga memiliki pengertian yang amat mengagumkan tentang sastra Pandai menari, bernyanyi dan bersajak, bahkan pandai ilmu silat pula Dan pandangan-pandangannya tentang hidup sedemikian matangnya sehingga pangeran ini tertarik untuk bersahabat Pangeran Tianlong bukanlah seorang pemuda matuk keranjang Dia lebih mengagumi kecantikan Bakiniyah daripada kecantikan lahiriyah Dan jika dia tertarik oleh Shantidewi, adalah karena pribadi wanita itulah Bukan kecantikannya semata-mata Dan tertariknya pun bukan tertarik dengan geirah nafsu birahi Melainkan tertarik untuk bersahabat, bercakap-cakap, bercengkerama dan bergurau Kadang-kadang melihat darah itu menari atau mendengarkan bernyanyi Dan membuat sajak bersama-sama atau bicara tentang orang-orang kengho dan ilmu silat Biarpun dia sendiri hanya mempelajari ilmu silat dasar saja untuk olahraga menjaga kesehatan Akan tetapi pangeran Tianlong senang sekali mendengar pembicaraan tentang ilmu silat Dan dia mengagumi kehidupan para pendekar Dalam diri Shantidewi dia benar-benar mendapatkan seorang sahabat yang amat menyenangkan dan cocok Di lain pihak, Shantidewi sendiri amat suka kepada pangeran yang biarpun usianya lebih muda Namun telah memiliki pandangan tentang filsafat dan hidup dengan amat luasnya Juga pangeran ini berbeda dengan semua pria yang mendekatinya Semua pria, tua atau muda, yang mendekatinya Selalu memandang kepadanya dengan matla, terpesona penuh kagum akan kecantikannya Dan dibalik pandang matu itu terdapat nafsu birahi yang bernyala-nyala Akan tetapi kekaguman yang terpancar keluar dari pandang mata pangeran ini bersih Kekaguman yang wajar seperti orang mengagumi setangkai bunga mawar atau mengagumi langit di waktu matahari terbenam Oleh karena itu, biarpun usia mereka berselisih 10 tahun Keduanya dapat bersahabat dengan baiknya dan saling merasa akrab Sama sekali tidak canggung Pada waktu menerima undangan pesta ulang tahun Shantidewi Pangeran Tianlong gembira sekali dan dia sudah mengambil keputusan untuk berangkat Dan seperti biasa dia bermaksud untuk melakukan perjalanan sendirian saja dengan menyamar Akan tetapi ketika pengawalnya yang setia, yaitu komandan pengawal pasukan Garuda Mendengar akan niat pangeran yang amat dibelanya itu, dia cepat datang menghadap Komandan yang sudah 50 tahun lebih ini bernama Soe Kian Seorang komandan tua pasukan pengawal yang terkenal itu Dan dahulu dia pernah menjadi pengawal yang setia dari pangeran Yung Hwa Sebelum pangeran itu dinaikan pangkat atau dilempar sebagai gubernur di barat Karena tahu akan kesetiaan Soe Kian, maka pangeran Yung Hwa lalu menugaskan untuk menjadi pengawal dari pangeran mahkota, yaitu pangeran Kian Leong Harap sekali ini paduka sudi untuk mendengarkan nasihat saya dan tidak melakukan perjalanan tanpa dikawal Saya mendengar banyak desas-desus yang tidak baik dan juga amat berbahaya bagi keselamatan paduka, pangeran, demikian komandan tua itu membuju Ah, Soe Kian Kun, sudah beberapa tahun ini aku sering kali pergi merantau sendirian dan menyamar sebagai orang biasa Ternyata tidak terjadi hal-hal yang tidak baik dan sampai sekarang aku masih hidup dan selamat Kata pangeran itu sambil tersenyum Soe Kian menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya Akan tetapi berapa kali paduka terancam bahaya maut dan kalau tidak ada malaikat pelindung berupa orang-orang sakti yang kebetulan melihat paduka terancam lalu melindungi, apakah tidak berbahaya sekali? Dan pula, sekarang paduka menerima undangan acara resmi, apa salahnya kalau paduka juga datang secara resmi sebagai seorang pangeran pula? Setelah dibujuk buruk dan Soe Kian menceritakan betapa akan banyaknya hadir tokoh-tokoh Kang Ong Rikim Cho A Tu Baik dari golongan bersih maupun dari kaum susat Dan bahwa menurut desas-desus yang didengarnya ulang tahun itu dipergunakan pula untuk memilih suami dan akan dipertandingkan ilmu silap sehingga tentu akan terjadi keributan Akhirnya pangeran Kian Leong setuju juga untuk pergi dengan dikawal oleh Soe Kian sendiri bersama 20 orang pasukan Garuda Soe Kian kemudian memilih anggota-anggota yang memiliki kepandayan cukup dan merangkatlah pangeran setelah mendapat persetujuan kaisar pergi ke Kim Cho A Tu Demikianlah, karena hari telah mulai gelap, rombongan pangeran Kian Leong terpaksa berhenti di Tungking Soe Chiang Kun telah mengatur penjagaan yang ketat karena dia maklum bahwa semakin dekat mereka tiba di tempat tujuan Semakin gawatlah keadaan dan dia percaya bahwa pada waktu itu tentu banyak terdapat orang-orang Kian Leong di kota Tungking itu Dan dugaannya itu memang tidak meleset kalau kita ingat betapa tak jauh dari tempat bermalam pangeran Di rumah makan kecil di sudut kota itu telah terjadi pertemuan-pertemuan antara tiga orang gagah yang diam-diam melakukan perlindungan pula terhadap keselamatan pangeran Kian Leong Soe Kian sendiri pun maklum akan gerakan dam diam yang dilakukan oleh Sem Taihou Dan justru oleh karena itulah dia membujuk pangeran agar melakukan perjalanan dengan terkawal Dan pengawalan pasukan Garuda yang ketat itu memang ternyata ada hasilnya Buktinya, sampai tiba di Tungking, belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seolah-olah pihak yang mempunyai niat buruk terhadap pangeran merasa jori dengan adanya pengawalan pasukan yang terkenal kuat itu Akan tetapi ternyata hal itu hanya sementara saja dan pihak kelawan itu memang ada dan sedang menanti saat baik Untuk melihat siapa adanya pihak kelawan itu marilah kita mengikuti mereka semenjak dari sebuah kamar rahasia di gedung peristirahatan Sem Taihou Di dalam kamar rahasia itu, sesaat sebelum Seng pangeran berangkat, Sem Taihou mengadakan pertemuan untuk kesetiaan kalinya dengan Toa Oke Yaitu tokoh pertama dari Im Kan Gero Oke yang telah menjadi kaki tangannya Selain Toa Oke disitu hadir pula 4 orang wanita cantik yang bukan lain adalah Subi Moli yang memang bekerja sebagai pengawal pribadi Sem Taihou Dan seperti kita ketahui, Subi Moli adalah murid-murid terkasih dari Im Kan Gero Oke Dan 4 orang wanita ini pernah menculik Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong Tetapi usaha mereka itu gagal karena percampuran tangan Cisian Maaf, Taihou, akan tetapi mengapa tidak mengambil jalan yang mudah saja dan membunuh pangeran itu dengan sikapnya yang halus, sopan dan ramah Toa Oke berkata kepada nenek yang berpakaian indah itu Itulah Sem Taihou, seorang nenek yang usianya sudah hampir 70 tahun akan tetapi pakaiannya masih mewah sekali dan mukanya juga dibedaki tebal Alisnya sudah habis, akan tetapi sebagai gantinya dibuatlah coretan alis hitam kecil dan panjang yang melengkung Im Kan Gero Oke adalah orang-orang yang terkenal sebagai datu kaum sesat dan tentu saja Sem Taihou tidak sudi berhubungan langsung dengan orang-orang seperti Ji Oke, Su Oke atau Go Oke Maka yang dapat mewakili mereka hanyalah Toa Oke yang sopan dan halus walau mukanya mengerikan seperti gorila Sebetulnya Sem Oke seoranglah yang pandai bersikap menghadapi orang besar Namun karena Sem Oke adalah seorang bekas koks unepal, yaitu seorang musuh Maka tidak lelua salah bagi Sem Oke untuk bergerak di tempat terbuka, apalagi di kota raja Karena itu, setiap kali Sem Taihou hendak mengadakan perundingan dengan para pembantunya yang istimewa ini Yang telah banyak sekali menerima emas dan permata darinya Selalu Toa Oke yang mewakili, di samping empat orang sublimoli yang memang sudah biasa berada di dalam gedung Ibu Suri ini Aih, Long Hyong Ibu Suri itu selalu menyebut Long Hyong, orang tua gagah Kepada Toa Oke, seolah-olah kakek itu adalah seorang pendekar yang tengah membantu perjuangannya Enak saja kau bicara Apakah engkau tidak tahu siapa pangeran Kien Leong? Jika engkau melakukan hal itu, tentu engkau akan dimusuhi oleh para pendekar sedunia Kerajaan menjadi geger dan juga kaisar tentu akan marah kepadaku Tidak, bukan pembunuhan yang kumaksudkan Akan tetapi paduka tadi mengusulkan agar kami menghancurkan pangeran Menghancurkan namanya, kedudukannya, pengaruhnya, tetapi bukan orangnya Sekali namanya telah rusak, setelah rakyat melihat bahwa dia adalah seorang pangeran yang melakukan hal-hal buruk Nah, namanya tentu akan dikutuk dan dicela orang Dan akan lebih mudahlah untuk memindahkan kedudukan pangeran mahkota kepada yang lain Mengertikah engkau akan maksudku? Bukan orang pertama dari Imkan Gerooke namanya Kalau rencana keji sekecil itu saja tidak dimengerti Dia mengangguk-angguk Harap paduka tenangkan hati Pekerjaan itu amat mudah dan sudah pasti kami dapat melakukannya dengan baik Paduka tunggu saja, sebelum dia kembali dari Kim Choa Tu Pangeran Tian Leong sudah berubah dari seorang pangeran yang disanjung dan dipuji menjadi pangeran yang dikutuk dan dicela Baik oleh rakyat maupun para pejabat Bagus, hadiahmu akan besar sekali Toa Oke kata nenek itu, saking girangnya lupa menyebut Longhiong Tetapi hal ini malah menggirangkan Toa Oke yang sesungguhnya tidak suka disebut Tenghiong Nenghiongan segala Harap paduka tidak melupakan apa yang mendorong Imkan Gerooke Suka membantu paduka dengan taruhan nyawa Dia memperingatkan dengan suara halus Ahihihi, tentu saja kami tidak lupa, Longhiong Kalau berhasil kelak dan kaisar berada dalam kekuasaan kami Sudah tentu kami akan mengajukan usul agar kalian berlima diangkat menjadi orang-orang yang berkedudukan tinggi di kota raja Toa Oke merasa puas dengan janji ini Maka dia pun kemudian mohon diri dan pergi meninggalkan kamar rahasia itu bersama dengan empat orang muridnya Yaitu Sublimoli yang akan membantunya melaksanakan rencana yang akan diatur oleh Imkan Gerooke sendiri Karena Sam Taihou melarang mereka menggunakan tangan maut membunuh pangeran Maka harus diambil tindakan yang cerdik untuk menghancurkan nama baik pangeran itu Dan melalui kerjasama Imkan Gerooke dengan empat orang murid mereka yang lihai dan cerdik itu Dibantu pula oleh anak buah mereka Toa Oke merasa yakin bahwa rencana itu sudah pasti akan berhasil Sukses! Pangeran Tianlong sama sekali tidak pernah mengira bahwa perjalanannya menuju ke Kim Chow Atu itu Sebetulnya selalu dibayang-bayangi banyak orang, baik pihak para pendekar yang diam-diam melindungi maupun pihak lawan yang mencari kesempatan untuk menyerapnya ke dalam lumpur Oleh karena itu, dengan wajah berseri gembira, pada hari berikutnya pangeran Tianlong meninggalkan rumah gedung pembesar Tungking Diantar oleh pembesar itu sampai keluar pintu gebang, menunggang kereta dan dikawal oleh Soe Kian dan 20 orang pengawalnya Karena pangeran Tianlong paling tidak suka disanjung-sanjung dan disambut oleh rakyat di sepanjang perjalanan sebagai seorang pangeran yang harus dihormati Maka dia pun lalu menutup pintu dan tirai kereta dan duduk sambil bersandar di bangku kereta Berbeda kalau dia melakukan perjalanan dengan menyamar sebagai orang biasa, dia dapat menikmati pemandangan alam dan pergaulan dengan rakyat tanpa ada yang menyanjung-nyanjung dan menjilat-jilat palsu Begitu dia mengenakan pakaian pangeran, maka pangeran muda ini segera merasakan betapa kehidupan menjadi berbeda sama sekali Segala di sekelilingnya menjadi tidak wajar dan penuh kepalsuan, membuatnya merasa muat Berbeda kalau dia berpakaian biasa dan tiada seorang pun tahu bahwa dia pangeran mahkota, maka semua orang bersikap wajar kepadanya Kalau tersenyum ya senyum setulusnya, kalau tidak senang ya tidak disembunyi-sembunyikan Begitu dia menjadi pangeran, semua wajah baginya seolah-olah menjadi semacam kedok atau boneka Setelah kereta meninggalkan jalan raya yang dilalui banyak orang dan melalui lembah yang sunyi, barulah pangeran itu membuka jendela dan tirai kereta Dan menikmati keindahan alam di sekelilingnya Bahkan dia menyuruh kusir memperlambat jalannya kereta agar dia dapat menikmati pemandangan lebih baik lagi Akhirnya rombongan itu tiba di dalam hutan dekat pantai, di lembah muara sungai Huai Sebuah hutan yang sunyi dan tenang Air, sejuk sekali di sini kata pangeran itu lalu membuka semua jendela kereta agar dia dapat lebih banyak menikmati hawa yang sejuk dengan harum daun-daun segar dan rumput hijau Setelah tadi mereka melalui dataran terbuka yang panas Matahari telah naik tinggi dan matahari berada di atas kepala Tetapi karena daun-daun pohon di hutan itu rimbun sekali, seolah-olah menjadi payung-payung hijau raksasa yang melindungi pangeran dari sengatan terik matahari siang itu Tiba-tiba terdengar seekor kuda yang berada di depan kiri meringkik, meronta lalu kuda itu roboh Semua pengawal sibuk dan terkejut melihat kuda itu roboh karena dadanya tertancap anak panas secara dalam sekali, mungkin menembus jantungnya Kepung kereta Lindungi pangeran teriak sokian dan dia cepat mengatur pasukannya untuk mengepung dan menjaga kereta Pangeran itu duduk tenang-tenang saja tanpa menutupkan jendela-jendela keretanya Menoleh ke kanan-kiri untuk melihat siapa orangnya yang telah memanah mati seekor di antara empat ekor kuda yang menarik keretanya Gerakan mereka itu bagaikan bayang-bayang setan saja, tidak banyak menimbulkan suara, tanda bahwa mereka itu rata-rata memiliki ginkang yang cukup tinggi Mereka itu terdiri dari dua puluhan orang, semua memakai pakaian serbah hitam dan kedua matu serta sebagian atas sidung mereka tertutup Keduk hitam pula, menyembunyikan bentuk wajah asli mereka Akan tetapi So Chiang Kun dapat menduga bahwa beberapa orang di antara mereka adalah wanita-wanita Dan seorang di antara mereka, dengan suara wanita melengking tinggi lalu membentak, tinggalkan kereta dan barang-barang kalau kalian ingin selamat Ini adalah bentakan biasa yang umumnya dipergunakan oleh para perampok-perampok Orang-orang berkedok ini ternyata adalah perampok-perampok, atau mungkin juga orang-orang yang menyamar, pikir So Kian yang cerdik dan telah berpengalaman Maka dia bersikap hati-hati sekali Sobat, bukalah matamu baik-baik teriaknya nyaring Kami adalah pasukan pengawal Garuda yang sedang mengiringkan Yang Mulia Pangeran Mahkota Harap kalian suka menyikir dan tidak mengganggu kami yang sedang bertugas teriakan ini diucapkan oleh So Chiang Kun Bukan karena dia takut menghadapi mereka, hanya dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran selagi mengawal dan menjaga keselamatan pangeran Akan tetapi wanita berkedok itu berseru nyaring, pangeran atau raja atau siapa saja harus membayar pajak jalan kalau lewat di sini Kawan-kawan, hayo tangkap pangeran itu untuk minta uang tebusan Melihat lagak para perampok yang dipimpin oleh wanita itu, dan mendengar betapa mereka hendak menangkap seorang pangeran mahkota untuk meminta uang tebusan Tiba-tiba pangeran itu tidak dapat menahan ketawanya Keadaan itu dianggapnya amat lucunya Hahaha Kalian bukan saja menyayangi pemerintah memungut pajak jalan Bahkan akan menawan pangeran untuk dijadikan Sandra guna memerah suang tebusan Bukan men, hahaha, bukan men Semua perampok berkedok sejenak tertegun menyaksikan sikap pangeran itu Seorang pangeran muda yang berwajah tampan dan memiliki sepasang metu yang amat tajam dan penuh wibawa Dengan suara ketawa wajar dan ramah, bukan dibuat-buat, dengan sikap yang benar-benar mencengangkan Mereka menduga bahwa tentu pangeran itu ketakutan, ternyata pangeran itu sama sekali tidak takut bahkan tertawa geli Serbuanita berkedok itu berteriak nyaring memecahkan keheranan para anggota perampok dan mereka pun menerjang ke depan Disambut oleh pasukan pengawal yang sudah turun dari masing-masing kudanya dan menjaga di sekeliling kereta itu Para pengawal ini merupakan pasukan pilihan, masing-masing memiliki ilmu silat yang cukup tinggi Maka dengan gagah mereka menyambut serbuan para perampok itu, dengan keyakinan bahwa dalam waktu singkat saja mereka akan mampu membasmi para perampok itu Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika mereka mendapat kenyataan bahwa para perampok itu ternyata bukanlah perampok-perampok biasa Karena rata-rata mereka memiliki ilmu silat yang tangguh dan mampu menandingi mereka Soe Kian juga terkejut bukan main ketika dia menandingi wanita berkedok yang memimpin gerombolan itu Wanita itu memergunakan pedangnya secara hebat sekali, sama sekali tidak pantas menjadi perampok kasar biasa Memang Soe Kian sudah curiga dan menduga bahwa perampok-perampok yang tidak gentar mendengar nama pasukan pengawal Garuda Dan berani merampok bahkan hendak menculik pangeran mahkota tentulah bukan perampok biasa, melainkan orang-orang yang menyamar sebagai perampok biasa Maka dia pun memutar pedangnya dan melawan wanita berkedok itu Akan tetapi hatinya mulai gelisah melihat betapa di antara para perampok itu terdapat wanita-wanita yang amat lihai dan anak buahnya mulai terdesak hebat Bahkan ada pula yang sudah terluka Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi mengkhawatirkan keselamatan pangeran mahkota Maka dia pun cepat-cepat meninggalkan lawan untuk meloncat ke dekat kereta, guna melindungi pangeran sampai titik darah terakhir kalau perlu Pangeran, harap sembunyi di dalam kereta, tutup pintu dan jendelanya teriak Soe Kian sambil memutar pedang melindungi Namun pangeran itu hanya tersenyum dan menonton mereka yang sedang berkelahi, seolah-olah semua pertempuran itu baginya hanya merupakan perang-perangan saja Hal ini bukan sekali-kali menjadi tanda bahwa pangeran itu tolol atau ceroboh, sama sekali bukan, melainkan karena dia tahu bahwa bersembunyi di dalam kereta pun tiada gunanya Kalau memang semestinya dia menghadapi bahaya, atau tewas sekalipun, biarlah dia menyaksikan terjadinya hal itu dengan metel, terbuka Dan pangeran ini pun, tahu bahwa tidak ada orang yang akan membunuhnya Tiada alasannya untuk hal itu Mungkin mereka itu hanya ingin menawannya, dan mungkin perampok-perampok gila itu benar-benar hendak menggunakannya sebagai sandra untuk minta uang tebusan Betapa lucu dan aneh, juga menarik dan menegangkan hatinya Akan tetapi kini dua di antara para wanita tangguh itu telah berada dekat kereta dan mendesak Soe Kian dan dua orang anak buahnya yang menjaga kereta Keadaan menjaga kritis dan berbahaya sekali Tiba-tiba, setelah menangkis pedang Soe Kian dan membuat komandan itu terhuyung, salah seorang di antara wanita-wanita itu sudah meloncat ke atas kereta dan tangan kirinya bergerak menyambar hendak menangkap pangeran Kian Leong Tiba-tiba di atas kereta itu nampak seorang laki-laki tinggi besar bermata satu yang melayang turun dari pohon dan menangkis tangan wanita itu Wanita itu terkejut, akan tetapi pria tinggi besar itu sudah menyerangnya dengan sebatang golok tipis Terpaksa wanita itu menangkis dan terjadilah pertandingan yang amat seru di atas kereta Pangeran Kian Leong dengan matel, terbelalak dan wajah berseri menjulurkan kepalanya dari jendela untuk dapat menyaksikan pertandingan baru di atas keretanya itu Kereta itu bergerak-gerak Sungguh luar biasa sekali pangeran ini Nyalinya amat besar dan dia sedikit pun tidak merasa takut Bahkan dalam keadaan yang demikian mengancam dia masih mampu untuk tersenyum gembira seperti seorang anak kecil melihat tontonan yang menarik Pertempuran di bawah kereta juga mengalami perubahan dengan munculnya dua orang pria yang bukan lain adalah tokoh-tokoh Siao Lim Pai Yaitu kakak beradik Ciong Tek dan Ciong Lun yang mengamuk, membantu pasukan pengawal tanpa mengeluarkan kata-kata apapun Mereka berdua menggunakan senjata toya, tongkat, dan memainkan ilmu toya dari Siao Lim Pai yang memang terkenal tangguh itu Keadaan pertempuran menjadi berubah dan para anak buah pasukan pengawal kini memperoleh semangat mereka kembali Mereka mengamuk dan kini mendesak para perampok Sedangkan pertempuran antara Tok dan Sinci yang liongbo dan wanita berkedok di atas kereta pun berlangsung dengan amar serunya Ternyata wanita itu memang tangguh sekali sehingga dia dapat mengimbangi permainan golok dari kakek mati satu itu Hanya dorongan-dorongan tangan kiri kakek itulah yang membuat wanita berkedok itu kewalahan Karena memang dari dorongan itu menyambar hawa pukulan yang amat kuat dan itulah sebabnya maka si mati satu ini diberi julukan tangan sakti Kini ada beberapa orang perampok yang roboh terluka dan semangat para pengawal menjadi semakin besar dengan adanya bantuan tiga orang gagah yang tidak mereka kenal itu Selagi keadaan amat tidak menguntungkan untuk para perampok ini Tiba-tiba muncul seorang anggota perampok lainnya yang juga berpakaian hitam dan memakai topeng Perampok ini bertubuh tinggi besar seperti raksasa Begitu perampok ini muncul, sekali meloncat dia sudah tiba di tengah-tengah pertempuran itu dan begitu kaki tangannya bergerak Ada tiga orang pengawal yang terpelanting Hebat bukan main kepandayan kakek raksasa ini Semua pengawal mencoba untuk mengeroyoknya, akan tetapi siapa yang berani datang mendekat tentu akan terlempar lagi Hanya oleh tamparan tangan atau tendangan kaki sembarangan saja Melihat betapa hebatnya kakek ini, Ciong Teg dan Ciong Lung kemudian meloncat dan menyerang kakek itu dari kanan-kiri Menggunakan Toya yang mereka mainkan dengan dasyatnya Namun, melihat gerakan Toya ini, kakek raksasa itu mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya Seolah-olah memandang rendah, lantas kedua tangannya berusaha menangkap Toya Ketika dua saudara itu menarik Toya agar tidak terampas, kakek itu menampar ke kanan-kiri Gerakannya biasa saja akan tetapi dari tamparannya ini datang angin keras yang hebat Dua orang saudara Ciong terkejut dan menangkis dengan hantaman Toya sekuatnya Dua batang Toya bertemu dengan dua buah lengan Duk, duk akibatnya, kedua orang saudara Ciong itu terpelanting dan roboh bergulingan seperti daun kering tertiup angin Kini kakek itu melayang ke atas kereta dan dengan sebuah tendangan saja Tok dan Shin Chi yang liong bow yang sedang bertanding dengan serunya melawan perampok wanita Telah terlempar dari atas kereta karena ketika dia menangkis dengan lengan kiri Tendangan itu memiliki tenaga yang membuat dia terlempar Wanita itu sudah mengejar dan meloncat sambil membacokan pedangnya Kering Untung bagi Li Longbong bahwa ketika dia terjatuh tadi Dia berjungkir balik dan tidak terbanting jatuh telentang Kemudian menggunakan pinggulnya menyentuh tanah Terus bergulingan sehingga ketika wanita itu menyerangnya Dia mampu menggerakkan golok menangkis Selantas melompat berdiri dan kembali dia menghadapi serangan wanita itu Hatinya gelisah sekali karena di pihak musuh muncul orang tinggi besar itu yang tidak turun lagi dari atas kereta Mengapa? Karena ternyata tiba-tiba terdengar suara ketawa dan dari belakang kereta itu nampak seorang jembel mendaki Sambil tertawa-tawa memandang kepada si tinggi besar yang menjadi terkejut sekali oleh karena suara ketawa itu mengandung tenaga hikang yang menggetarkan jantungnya Tahulah dia bahwa jembel yang rambutnya awut-awutan dan mukanya berwokan ini mempunyai ketandayan hebat dan tentu saja hendak membela pangeran Maka dia pun tidak membuang banyak waktu lagi, cepat mengirim hantaman dengan tangan kanan dan disusul tangan kiri Terdengar suara angin bercuitan saking hebatnya pukulan kedua tangan itu Hehehe, hebat juga engkau kata si jembel itu Mulutnya memuji akan tetapi dia tertawa saja dan kedua tangannya kemudian menangkis sambil mengerahkan tenaga Agaknya si jembel ini memang hendak mengukur tenaga orang Ges, ges, akibat dari adu tangan melalui kedua lengan mereka itu membuat keduanya terkejut Karena si jembel itu terhuyung dan nyaris terlempar dari atas kereta Sedangkan si perampok tinggi besar itu pun terjengkang dan hampir jatuh Kereta itu berguncang hebat dan si kusir kereta sibuk menenangkan tiga ekor kuda yang semenjak tadi sudah menjadi panik itu Akhirnya kusir itu meloncat turun dan cepat melepaskan tali yang menghubungkan tiga ekor kuda itu dengan kereta Tiga ekor kuda itu meringkik-ringkik, menyepak-nyepak karena mereka dibebani seekor kuda yang sudah mati Akan tetapi kereta itu sudah terlepas sekarang dan berdiri bergoyang-goyang karena di atas kereta itu Si jembel dan si tinggi besar sudah bertanding lagi dengan hebatnya Si jembel itu tentu saja bukan lain adalah si jari maut Sedangkan si perampok tinggi besar itu tentu saja amat lihai karena dia itu adalah Semoke alias Ban Hwa Asengjin Bekas Koksu dari Nepal, orang ketiga dari Imkan Gerooke yang amat lihai Seperti kita ketahui, setelah memperoleh keterangan tentang Shanti Dewi dari pelukis Poutuan Wan Tek Hoat lalu melakukan perjalanan siang malam menuju ke Kim Chow Atu Dan pada hari itu kebetulan sekali dia tiba di tempat itu dan melihat betapa pangeran mahkota terancam perampok-perampok Tadi, selama para pengawal masih menang angin, apalagi saat dibantu oleh tiga orang kengow yang perkasa itu Dia pun hanya nonton saja dari jauh Akan tetapi ketika muncul perampok tinggi besar yang memiliki kepandayan tinggi Dia pun tidak tinggal diam dan cepat dia melindungi pangeran dan naik ke atas kereta Untuk menghadapi perampok tinggi besar yang dia tahu tak dapat ditandingi oleh mereka yang melindungi pangeran Pertandingan antara si Jari Maut melawan Semoke sungguh hebat sekali Dan harus diakui bahwa kakek itu memang masih lebih liai dibandingkan dengan si Jari Maut Ban Hwe Asenjin adalah seorang datu kaum sesat yang mempunyai ilmu kepandayan amat hebatnya Pendeta yang nama aslinya adalah pendeta Laksha Padma ini, yaitu nama Nepal Selain memiliki banyak ragam ilmu silat yang pernah dipelajarinya Juga memiliki sin kang yang sukar ditandingi saking kuatnya Dia pun memiliki ilmu yang disebut Tian Tehengi, hujan angin langit bumi Ilmu ini dimainkan dengan berpusing, yaitu tubuhnya berputaran seperti gasing amat cepatnya Hingga sukarlah bagi lawan untuk mengarahkan serangan mencari sasaran Sedangkan dari tubuh yang berpusing itu kadang-kadang mencuat keluar serangan yang tidak terduga-duga dari orang tinggi besar seperti raksasa itu Karena Semoke memakai kedok dan bercampur dengan para perampok Juga karena tidak berani mengeluarkan ilmunya Tian Tehengi yang sudah dikenal dunia Kang O Karena dia takut jika ketahuan rahasianya sebagai pimpinan yang menyerang pangeran mahkota Maka Tek Hoat tidak mengenalnya Sebaliknya, Semoke tadinya juga tidak mengenal jembel itu Akan tetapi setelah bertanding belasan jurus dan mengadu tenaga Mulailah dia mengenal si Jari Maut Dia merasa mendongkol sekali terhadap orang muda ini Namanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh kaum sesat Bahkan dijuluki si Jari Maut yang terkenal kejam dan ganas Tetapi sudah beberapa kali sepak terjangnya malah membantu pemerintah Membantu para pendekar dan menentang kaum yang dinamakan Golongan Heltam Sekarang, tanpa disangka-sangka Orang ini muncul kembali dan menentangnya tanpa alasan apapun juga Tak mungkin kalau si Jari Maut ini sekarang menjadi pelindung pangeran Apalagi kalau dilihat betapa hidupnya sudah rusak Menjadi jembel yang sama sekali tidak mengurus diri dan jelas nampak sengsara dan terlantar itu Maka Semoke mendongkol bukan main dan terus menyerang dengan hebat Akan tetapi semua serangannya mampu ditangkis dan ditolak oleh Tek Hoat Dan selama Semoke tidak berani mengeluarkan Tian Tehengi Dia pun tidak dapat mendesak si Jari Maut ini Kembali kedua tangan mereka bertemu Saling dorong dan keduanya menggunakan kekuatan pada kedua kaki mereka Kerekek mendadak atap kereta yang mereka injak itu retak-retak dan pecah Tetapi keduanya dengan cepat sudah meloncat turun sehingga tidak sampai kejeblos Karena kalau hal ini terjadi Tentu amat berbahaya bagi mereka selagi menghadapi lawan yang seliai itu Hampir saja pangeran Tian Leong celaka ketika atap kereta pecah itu Akan tetapi untungnya komandan pengawal Soe Tian sudah cepat menyambar tubuhnya turun dari kereta Kiranya ketika terjadi pertempuran antara Semoke melawan si Jari Maut Pertempuran di bawah kereta banyak yang terhenti dan mereka yang tadi bertempur kini menonton pertandingan yang amat dasyat itu Semoke bukanlah seorang bodoh Kalau pertempuran itu dilanjutkan dan menjadi pusat perhatian Akhirnya orang akan mengenalnya juga Dan melawan si Jari Maut itu tanpa memergunakan Tian Tehengi Sungguh bukan merupakan hal ringan Sedangkan para pembantunya sudah kewalahan menghadapi pasukan pengawal yang dibantu oleh tiga orang pendekar itu Maka dia pun lalu mengeluarkan bunyi teriakan nyaring sebagai tanda rahasia bagi anak buahnya Dan mereka semuanya lalu melarikan diri sambil membawa teman-teman yang terluka atau tewas dalam pertempuran itu Para pengawal melakukan pengejaran Akan tetapi Soe Kian yang tidak berani meninggalkan pangeran Segera mengeluarkan aba-aba memanggil mereka kembali Setelah semua orang berkumpul dan dicari-cari Ternyata tiga orang pendekar yang tadi membantu mereka kiranya sudah tidak nampak lagi Mereka mengira bahwa tiga orang pendekar itu tentu melakukan pengejaran Akan tetapi sesungguhnya mereka sudah cepat menyingkirkan diri Karena memang mereka tidak ingin memperkenalkan diri dan hanya melindungi pangeran secara sembunyi saja Hanya Jebel yang tadi bertanding dengan hebatnya melawan perampok tinggi besar yang lihai itu Masih berada di situ, diam saja dan sikapnya tak ajuh Soe Kian mengumpulkan orang-orangnya dan ternyata ada dua orang yang terluka berat Sedangkan selebihnya hanya terluka ringan saja Sementara itu, pangeran Kian Leong sudah menghampiri Tek Hoat Sejenak pangeran ini memandang penuh perhatian dan diam lihat bahwa Jebel ini sebetulnya memiliki wajah yang gagah dan tampan Hanya muka itu tertutup cambang berwok yang tak terpelihara Juga rambutnya yang panjang awut-awutan itu menutupi sebagian mukanya Tubuh Jebel itu juga nampak tegap dan membayangkan tenaga tersembunyi yang hebat Tahulah dia bahwa dia tengah berhadapan dengan seorang pendekar yang hidup mengasingkan diri dan bersembunyi sebagai seorang Jebel yang sengsara Namun diam-diam pangeran ini merasa heran, mengapa orang yang begini gagah perkasa membiarkan dirinya begitu menderita dan terlantar Terima kasih atas pertolonganmu, Tai Hiap Bolehkah kami mengenal dan mengetahui namamu yang terhormat? Pangeran itu sudah menegur dengan sikap ramah dan halus Wan Tek Hoat mengangkat mukanya memandang dan sejenak mereka saling pandang Keduanya terkejut karena kalau pangeran itu menatap sepasang metu yang mencorong penuh kekuatan Sebaliknya Tek Hoat melihat sepasang metu yang bersinar lembut namun mengandungi bawah yang membuat setiap orang akan tunduk hatinya Maka dia pun cepat menjura dengan hormat Paduka adalah seorang pangeran yang terhormat dan mengagumkan Sedangkan saya hanyalah seorang Jebel Hina yang tidak pantas dikenal oleh paduka Selamat tinggal dan maafkan saya setelah berkata demikian Kembali dia mengangkat kedua tangan memberi hormat lalu berkelebatlah dia dan lenyap dari tempat itu Sou Kian yang menyaksikan semua ini Cepat mendekati pangeran dan berkata lirih Pangeran, sungguh Tian telah selalu melindungi paduka Orang yang seperti pengemis tadi tentulah seorang di antara pendekar-pendekar sakti Kepandainya hebat bukan main Pangeran itu mengangguk-angguk lalu menggumam Aku kasihan kepadanya Sou Kian merasa amat heran Akan tetapi dia tidak berani banyak bertanya karena pangeran itu seperti bicara pada diri sendiri Maka dia melanjutkan keterangannya dan perampok-perampok itu jelas bukan perampok biasa Wanita-wanita bertopeng itu amat liai Apalagi perampok yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu Dia memiliki ilmu yang luar biasa Syukurlah bahwa Tian masih selalu melindungi paduka Namun pangeran itu tidak kelihatan seperti orang yang baru saja terlepas dari bahaya maut Tidak menjadi lega dan bersyukur seperti komandan pasukan pengawalnya Dia hanya berkata dengan nada suara gembira Ah pengalaman yang mengasyikan sekali tadi itu Kuda yang mati terpanah itu diganti kuda lain dan biarpun atas kereta itu sudah rusak Namun kereta itu masih dapat berjalan Perjalanan dilanjutkan dan lewat tengah hari mereka tiba di pantai laut Ternyata tempat itu, pantai laut dekat muara sungai Hawaii Sudah ramai dengan orang-orang yang hendak menyeberang ke Kim Chow Atu Dan di situ telah tersedia sebuah perahu besar yang indah Perahu milik majikan pulau Kim Chow Atu yang sengaja dikirim ke situ untuk menyambut pangeran Oh Yan Hui, majikan pulau Kim Chow Atu, adalah seorang wanita yang amat kaya raya Di pulau itu sendiri, terutama di dalam gedung yang seperti istana dan amat besar itu Tidak ada seorang pun laki-laki Semua pelayannya adalah wanita belaka, wanita-wanita muda yang cantik-cantik Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa dia tidak mempunyai pembantu-pembantu pria Mereka itu ada banyak, akan tetapi mereka adalah yang bekerja di bagian luar Yang mengurus perahu, berjaga di tepi pulau dan sebagainya Tanpa seizin Oh Yan Hui, tidak boleh mereka itu memasuki gedung Kecuali para penjaga kalau memang ada keperluan penting Perahu besar yang dikirim untuk menjemput seng pangeran itu lengkap dengan anak buahnya Sebuah perahu yang indah dan kokoh kuat Para anak buahnya berbaris dengan rapi dan pemimpin mereka menyambut seng pangeran dengan hormat Dan mempersilahkan seng pangeran untuk segera menaiki perahu Akan tetapi, tidak semua pengawal dapat naik ke perahu itu Karena jumlah mereka terlalu banyak Maka, hanya seng pangeran bersama So Kian dan dua orang pembantunya yang dapat naik ke perahu itu Sedangkan 18 orang pengawal lain, termasuk yang terluka, terpaksa harus mengikuti perahu itu dengan perahu lain Kehadiran seng pangeran di situ menjadi tontonan Mereka yang juga hendak pergi ke Kim Chao Ato turut menonton pula dan diam-diam di antara mereka itu Yang mempunyai niat mempersunting seng puteri di Kim Chao Ato menjadi kecil hatinya melihat kehadiran pangeran mahkota Mana mungkin mereka bersaing melawan pangeran mahkota dari kerajaan? Perbandingan yang tidak adil sama sekali